Intro 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 Eits, Hai Sobat Gumi Bingung ya kenapa Nadia gak semangat kali ini? Jelas aja Sobat Gumi gak semangat Liat deh Di belakang Nadia udah ada tempat sampah yang sudah tidak layak pakai Gak di Jakarta, gak di Medan Sama aja ya Sobat Gumi Keadaan tempat sampahnya seperti ini Kalau sudah seperti ini masyarakat juga males ya Buang sampah ke tempat sampah yang sudah tidak layak pakai lagi Tapi tenang Sobat Gumi Di episode kali ini ada tempat sampah yang unik Kreatif, menarik, plus biodegradable Seperti apa tempat sampahnya? Nadia juga penasaran nih Sobat Gumi Kita langsung aja liat Oke jangan kemana-mana ya Intro 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 Sobat Gumi Pasti sering menemukan fenomena sampah berserakan Tapi tidak jauh dari lokasi tersebut ada tempat sampah Sangat ironis bukan? Sebenarnya apa yang salah ya pada fenomena ini? Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang Atau memang salah pada kondisi tempat sampahnya yang sudah tidak layak pakai Banyak dari kita menganggap semua wadah dapat dijadikan tempat sampah Padahal tempat sampah juga punya kriteria tertentu Sobat Gumi Tempat sampah harus tidak mudah bocor, kuat, dan tidak terlalu besar Agar mudah dipindahkan ke tempat pembuangan sampah sementara Bicara mengenai kesadaran masyarakat Ternyata kondisi fisik tempat sampah juga mempengaruhi psikologis orang yang akan membuang sampah Hasil survei terhadap siswa-siswa SMA Negeri 1 Medan Terkait malase membuang sampah dikarenakan kondisi tempat sampahnya yang kurang menarik, kotor, bau, dan agak menjijikan Hal ini menjadi penyebab mereka enggan mendekati tempat sampah untuk membuang sampah Selain itu, petunjuk jenis sampah pada tempat sampah yang kurang jelas menjadi penyebab sampah masih sering ditemukan dalam keadaan tercampur Melihat fenomena ini, siswa-siswa SMA Negeri 1 Medan membuat sebuah terobosan tempat sampah yang kreatif, menarik, dan ramah lingkungan Tempat sampah ini mereka beri nama Indobin, inovatif, degradable, dan ekoprobin Dengan konsep desain tempat sampah yang menarik, rendah biaya dan ramah lingkungan ini Diharapkan semakin meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya Sobat Gumi di rumah, penasaran kan ngobrol-ngobrol sama Sobat Gumi kita yang sudah membuat tempat sampah Indobin atau tempat sampah biodegradable Untuk itu, Nadia sekarang sudah sampai di SMA Negeri 1 Medan Kalau gitu Nadia sekarang mau nemuin mereka dulu ya Sobat Gumi, ikutin yuk Halo, kalian tim Road Next nih itu ya, yang menang juara 1 di ajang perlombaan Indonesia Civil & Environment Festival ya Wah, pas banget nih, nah dia kan udah sempet-sempet ngeliat nih ya tentang tempat sampah yang kalian buat itu tempat sampah Indobin Nah, dia mau tanya-tanya nih seputar tempat sampah kalian Nah, buat Ganesha dulu nih ya, nah dapet ide dari mana sih? Terinspirasi dari apa sampai mau buat tempat sampah Indobin? Nah, idenya dari kita bertiga ya, kita cari informasi sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat Kemudian kita mencoba untuk saling bertukar pikiran, maka tersitalah Indobin Nah, kali ini dia mau tanya ke Febri dulu nih Nah, Febri kenapa sih kalian tuh tertarik untuk membuat tempat sampah dengan model yang seperti kalian sudah buat itu? Apa sih keunikannya dari tempat sampah Indobin yang kalian buat? Keunikan tempat sampahnya itu sesuai dengan bentuk klasifikasinya Jadi kami sudah melakukan survei dan penyelitian sebelumnya Dan ternyata pendala masyarakat selama ini tidak membuang sampah sesuai klasifikasinya Ya itu karena kurang jelas gitu Kalau mau sudah terpasang, tulisannya organik atau non-organik sudah dibagi juga Cuman kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang apatis Sehingga tidak membelikan identitas dari tempat sampah masing-masing jenis tempat sampah tersebut Febri kan ada yang tahu nih tempat sampah kalian itu adalah tempat sampah biodegradable Sebenarnya apa sih makna biodegradable dari tempat sampah yang kalian buat? Jadi biodegradable itu maksudnya kalau misalnya kita sudah tidak menggunakannya lagi Dan kalau kita membuangnya di lingkungan Jadi itu bisa terurai kembali Karena di dalamnya juga ada bahan-bahan biodegradable Meskipun hanya 95% Nah 5% nya itu ya enggak biodegradable Nah buat Ganisa sendiri tempat sampah kalian ini cocok ditempatkan di tempat seperti apa sih Dan untuk sasarannya Pasti kan kalian punya target sasaran Sobat Gumi nih yang mau menggunakan ini tuh yang seperti apa? Jadi kan sebenarnya tempat sampah kami dengan konsep Indobin ini Kami menciptakan untuk skala rumah tangga Sehingga sasaran kami pun anggota-anggota keluarga Terutama anak-anak Sehingga kami menciptakan budaya membuang sampah ke anak-anak Tapi jika ingin diterapkan untuk di sekolah ataupun kantor-kantor Kita bisa lagi membuat, kita bisa bekerjasama Kita bisa membuat tempat sampah disesuaikan dengan keinginan dan tempatnya Bisa enggak sih kamu kasih tahu bahan-bahan alami Apa yang kamu pakai di tempat sampah biodegradable ini? Jadi bahan utamanya itu adalah bambu Itu merupakan kerang terutama Pada bagian dalamnya kita lapisi dengan karung jerami yang berasal dari jerami Dan kemudian kita lapisi lagi dengan gabus yang dicampur dengan bensin Tujuannya yaitu agar tempat sampah bagian dalamnya itu terhadap air Sedangkan pada bagian lapisan luarnya itu kita lapisi lagi dengan serbu kayu Dicampur dengan lem kayu Dan kemudian ditambah sedikit air Untuk bagian luarnya Sehingga akan membentuk seperti dinding ataupun seperti dempul pada mobil Untuk itunya sendiri, hiasannya sendiri mungkin Yang kan aku lihat itu unik banget soalnya itu ya Jadi untuk hiasannya itu kita berdasarkan survei ya Kita juga menanya teman-teman, orang dewasa, adik-adik kita gitu kan Jadi kita nanya sebenarnya tempat sampah apa sih yang kalian inginkan? Jadi unik, menarik, tidak membosankan, dijenis, tidak membuat kita jijik Jadi kita berusaha saling bertukar pikiran untuk membuat seperti itu Maka hiasannya-hiasannya pun kita sesuaikan dengan bentuk sampahnya Jadi untuk kita lebih mudah membong sampahnya, menentukan klasifikasinya Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih ya Tadi sempat di-mention juga bahan-bahannya Gimana kalau misalnya kita sekarang langsung buat aja? Sahabat Umi, sekarang saatnya nih kita cari tahu lebih dalam lagi Gimana buat tempat sampah biodegradable ini Nah tadi kan juga sahabat Umi udah tahu kan bahan-bahannya apa aja Step pembuatannya sendiri, Febri, gimana nih? Utamanya pembuatannya bambu Jadi bambu itu kami menggunakan pengrajin untuk kerangka tempat sampah yang lainnya Dan sahabat-sahabat ini juga dari pengrajin Lalu setelah bambunya siap, untuk tempat sampah yang jenis-jenis seperti ini Ini empat ini, lapisan buannya itu dilapisi lagi dengan serbu kayu Jadi ini serbu kayu dicampur air sama juga dicampur lem Ya udah diaduk-aduk aja Kelebihan dari tempat sampah kamu sendiri apa, Febri? Kelebihannya banyak Jadi pertama ini 95% dari bahan degredable atau ramah lingkungan Jadi sehingga kalau misalnya tidak digunakan lagi Dan dibuang, dia tidak akan berusaha seperti bungar Terus selanjutnya yaitu desainnya Desainnya juga menarik dan selanjutnya itu juga Pada bagian dalamnya itu terdapat karung jerami yang dilapisi dengan bensin dicampur dengan Sterofoam, jadi sterofoam dikampur bensin Dia akan meleleh seperti ini Kalau misalnya udah leleh Bahan-bahan yang bagian ininya Ini dimasukkan ke bagian dalamnya Jadi ini contoh representasinya Selanjutnya tinggal dilapisi aja bagian dalamnya Diratakan Dilapisi sampai merata semua Jadi dia bisa kedap air dengan itu Nah setelah ini diapain lagi nih Ganesha? Setelah ditumbuh kering Maka kita bisa memfernesnya dan memberikan hiasan seperti ini Pada hasil akhirnya kita bisa melihat seperti ini Kemudian kita menambahkan untuk bahan cantolan Supaya bisa digantungkan pada bagian tempat sampah utamanya Yaitu others Seperti ini Kemudian kita disini juga menghubungkan tali Yang dimasukkan ke dalam katrol Dan terhubung ke bawah Jika apabila kita menariknya seperti ini Tempat sampahnya akan terbuka Jadi kita tinggal membawa sampahnya di dalam tempat sampah Kita akan memijak katrolnya Sehingga kontak antara kita dengan tempat sampah tersebut Lebih bisa diminimalisir Jadi kayak ginisan itu lebih terjaga Dan ini kan bentuknya kan segi empat ya Ini setiap 4 sisinya ini digantungin Iya Kami kan membuat tempat sampahnya ini fleksibel Jadi bukan hanya bisa digantung di tempat sampah utamanya Tapi juga bisa digantung di dinding Jadi bukan hanya sekedar sebagai tempat sampah Tapi juga bisa sebagai hiasan di rumah Nah Gadesa ini kan ada empat nih ya Fungsinya ini untuk apa aja? Jadi tempat sampah dengan konsil endobin ini Kami bertiga membuatnya dibagi menjadi lima klasifikasi Yang pertama yaitu tempat sampah dengan jenis others Yang digunakan untuk tempat sampah di jenis lain Di luar dari klasifikasi empat yang ada Kemudian disini adalah tempat sampah dengan jenis kaleng Yang kami membuatnya itu sengaja berbentuk Menyurupai setengah kaleng Sehingga apabila kita membawa sampah Kita akan lebih mudah menentukan jenis klasifikasi tempat sampah tersebut Nah disini masih terdapat Masih berbentuk kerangka yaitu tempat sampah dengan jenis kertas Kami membuatnya dengan berbentuk kotak surat atau mailbox Sehingga pada saat kita membawa sampah Di dalam ini akan terdapat tirai Dan kita memijak sistem katerolnya Dan tirai tersebut akan terbuka Sehingga kita akan lebih mudah memasuki tempat sampahnya Selain dari kedua jenis klasifikasi ini Ada juga tempat sampah dengan jenis organik Yaitu tempat sampah yang berasal dari maluk hidup atau tumbuhan Di dalam tempat sampah ini Berbeda dengan sistem katerol lainnya Karena disini menggunakan sistem bijak Disini nanti dihubungkan dengan kain Sehingga tidak tinggal memijaknya Dan pada bagian ini akan terbuka seperti ini Pada bagian ujung nanti antara yang satu dengan yang lain Juga akan dihubungkan dengan karet Sehingga apabila kita sudah melepas bijakannya Maka tutup dari tempat sampah ini akan kembali seperti semula Jadi dia seperti konsep akordeon Disini juga terdapat kerangka dari tempat sampah Dengan jenis plastik yang kami buat menyerupai botol plastik Jadi untuk membuang sampahnya kita lebih mudah menentukan klasifikasinya Seperti itu Ganesha tadi kan kamu bilang juga Ini kan bisa dijadikan hiasan ya Nah, kalau misalnya menarik Segan gak sih orang malah untuk membuang sampah Kedalam tempat sampah yang kamu buat ini Karena dia aja ngeliatnya tuh unik sekali gitu Ya, jadi sebenarnya kan tempat sampah ini Kita menciptakan dengan skala rumah tangga Jadi untuk anggota keluarga sendiri Kita kan lebih mudah mensosialisasikannya Karena untuk kita bisa melihat Pada tempat sampah ini juga terdapat ulisan Yang berarti bahwa ini adalah tempat sampah jenis Ataupun kaleng Untuk diproduksi secara komersial Untuk tempat-tempat lain Kita bisa juga membuatnya dengan bentuk-bentuk lain Disesuaikan dengan tempat tersebut gitu Tapi tidak lepas dari konsep Yaitu menggunakan bahan degradable Selain gue tambahin Selain itu Kami juga mendapatkan sumber referensi Dari penelitian seorang mahasiswi Dari fakultas mirupan dan desain Jadi dalam makalah penelitian itu dibuat Bahwa ada kesenyambungan Dan secara ilminya itu bisa Secara psikologis juga Itu ada hubungannya Antara desain tempat sampah Dan minat masyarakat Untuk membuang tempat Ketempat sampah tersebut Jadi ada hubungannya secara psikologis juga Sobat umi kebuktikan Tempat sampah yang unik Menarik dan kreatif Bisa menumbuhkan minat masyarakat Untuk membuang sampah Kedalam tempat sampah ini Dan juga tadi sobat umi sudah lihat kan Cara pembuatannya Gak susah dan gak rumit Gampang buat dicontoh Sobat umi sering menemukan tempat sampah Yang dilapisi dengan kantong plastik Pasti masih sering ya Masyarakat Indonesia menerapkan hal ini Untuk mempermudah mereka Dalam pengangkutan sampah Memang hal ini terlihat lebih efisien ya Tapi pastinya akan semakin menambah Jumlah sampah yang sulit terorai di lingkungan Kantong plastik memang sering dijadikan Salah satu alternatif tempat sampah Tapi alangkah baiknya Bila menggunakan plastik ramah lingkungan Berbahan organik Seperti yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung Bila jalan-jalan ke kota ini Kamu akan banyak menemukan tempat sampah Dari kantong plastik Yang didesain sebagai tempat sampah Kantong plastik ini terdiri dari dua warna Warna hijau untuk sampah organik Dan warna putih untuk sampah anorganik Penanganan sampahnya pun cukup mudah sepedumi Bila sampah sudah penuh Kantong plastik tinggal diikat Dan siap dibuang ke pembuangan akhir Masih seputar tempat sampah ramah lingkungan Kali ini tempat sampahnya Berasal dari inovasi siswa-siswi SMA Insan Cendikia Al-Muslim Sidoarjo Tempat sampah ini dibentuk dari triplek Yang dilapisi dengan anyaman Dari eceng gondok Dan tanaman mendong Semua bahan pembentuk tempat sampah ini Berasal dari bahan alam Begitu pun perkatnya Yang berasal dari getah karet Tempat sampah yang mereka juluki Biodegradable garbage ini Terdiri dari tiga ruang Ruang yang paling besar untuk sampah organik Dan ruang lainnya untuk sampah kertas Dan sampah plastik Tempat sampah ini juga sangat multifungsi lho Ruang sampah organik telah didesain Agar sampah organiknya dapat langsung diolah menjadi kompos Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan seperti ini Dapat dijadikan solusi untuk mengurangi tumpukan sampah di lingkungan Sebelum memilih barang Cermati dulu bahan pembuatnya Jangan sampai hanya sebentar menggunakannya Tapi butuh ratusan tahun agar dapat terurai Kita lanjut lagi nih ya Ngobrolnya Mungkin Nadia mau nanya sekarang ke Ganesa nih ya Kan Nadia juga jalan-jalan nih di kota Medan Tapi sepanjang jalan-jalan itu ngeliat malah sampah itu banyak berserakan di sekitar kota Medan ini Padahal tempat sampah pun sudah disediakan Sebenarnya menurut kamu Kenapa sih Ganesa Masyarakat itu males membuang sampah ke dalam tempat sampah Menurut saya kenapa masyarakat itu males membuang sampah ke tempatnya Karena tempat sampah itu sendiri sudah terlihat rusak gitu Sudah terlihat usang Jadi untuk membuang sampah saja masyarakat sudah malas Memang pemerintah itu menyediakan tempat sampah Namun hanya hangat-hangat kuku Tidak untuk berkepanjangan Tidak untuk merawat tempat sampah tersebut lagi Perawatannya berarti kurang diperhatikan oleh pemerintah Nah buat Febri nih ya Kita kan tau nih dulu nih Dulu sebelum ada trennya tempat sampah di sekitar masyarakat Biasanya setiap lingkungan rumah tangga tuh Dia punya tempat sampah alami sendiri Dia mengolahnya sendiri Dia memanfaatkan sampah yang mereka buat sendiri Nah sebenernya sekarang ini perlu gak sih diadakan sistem seperti itu lagi Kita mengolah sampah sendiri setiap per rumah tangga Wah perlu sekali dan sebenernya itu sedang dilestarikan oleh pemerintah saat ini Kita bisa lihat di beberapa daerah Itu sudah ada bank-bank sampah Jadi itu selain menguntungkan lingkungan juga menguntungkan masyarakat Jadi selain menguntungkan, membersihkan lingkungan sekitar Dari masyarakat juga Itu bisa menambah income dari masyarakat juga kan Dari bank sampah Karena bank sampah itu mengolah sampah Untuk menjadi sesuatu yang bisa berfungsi lagi gitu Sobat duni, setiap hari sampah kian menumpuk Setiap hari pula ditawarkan cara-cara untuk mengolah sampah Kota Hongkong pun tak mau ketinggalan menemukan inovasi pengolahan sampahnya Melalui sekolah energi dan lingkungan yang ada di salah satu universitas di Hongkong Seorang asisten profesor yang bernama Caroline Mengembangkan sebuah teknologi bio kilang Untuk mengubah limbah makanan menjadi bahan pembuatan plastik biodegradable Teknologi ini menggunakan sistem hidrolis enzimatik dan fermentasi Yang dapat mengkonversi limbah makanan menjadi asam suksinat dan plastik biodegradable Proses pengolahannya yaitu dengan memasukkan limbah makanan ke dalam sebuah bioreaktor Yang diberi dua jenis jamur Pada bioreaktor ini akan terbentuk enzim yang dapat mendegradasi karbohidrat dan protein Menjadi senyawa yang lebih kecil seperti gula dan asam amino Setelah proses ini, masuk ke tahap fermentasi dan dilanjutkan dengan proses pengeringan Dari proses inilah akan terbentuk biomasa padat yang menjadi bahan plastik biodegradable Ada juga sebatungi, perusahaan lain di Hongkong yang sedang gencar mengolah sampah Mereka adalah perusahaan Green & Associates Direktur kreatif G. Wahlam mengatakan Kalau sepertiga bahan produk mereka berasal dari daun ulang limbah makanan sehari-hari Seperti kopi, teh, kulit telur, apel, dan lainnya Mereka juga menjual kantong tas yang terbuat dari serat susu Antusias perusahaan ini dalam menghasilkan produk ramah lingkungan Juga didukung oleh konsumen yang mulai peduli dengan kondisi lingkungan Para konsumen di Hongkong berani membayar lebih untuk mendapatkan produk-produk ramah lingkungan Sobat bumi, semoga pola manajemen sampah pola masyarakat Hongkong ini dapat kita tiru ya Dari sampah tercipta produk-produk ramah lingkungan lainnya Sobat bumi, sudah lihat kan betapa inovatifnya proyek lingkungan yang dibuat oleh Sobat bumi kita Inovasi yang ramah lingkungan dari teman-teman kita ini Tidak lepas loh dari bimbingan guru mereka Yaitu Ibu Nur Kesumadewi Langsung saja yuk kita tanya ke ibu guru yang satu ini Seberapa penting sih anak muda sekarang harus peduli terhadap lingkungan Kalau dikatakan persentase harus 100% sangat penting Karena kelangsungan dari bumi kita ini tergantung dari tangan mereka Kita ini kan sudah akan lanjut usia Di tangan-tangan mereka lah harus diberikan kewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan Karena fungsi dari lingkungan ini banyak kita butuhkan Seperti oksigen, air, dan juga mengurangi pemanasan global bumi Kalau misalnya ini sudah mereka tidak mampu menjaga siapa lagi Kalau kita ini kan mungkin di beberapa tahun mendatang kita mungkin sudah tidak ada lagi disini Tapi nah pada mereka lah kita tanamkan bumi kita ini Sehingga mereka diberikan satu kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan Kita lanjut ngobrol lagi nih ya Nah Janessa menurut kamu kenapa sih anak muda seperti kita-kita ini Harus gitu terjun untuk menjaga lingkungan Berapal dari definisi anak muda itu ya Bahwa kan anak muda itu terlihat dari semangatnya Kenapa kita harus menjaga anak muda untuk menjaga lingkungan Karena pada suatu hari nanti Karena anak muda juga yang memiliki lingkungan tersebut Kita janganlah terlalu berpaku lagi kepada orang dewasa Karena mungkin orang dewasa sudah memberikan kewajiban dan hak pada kita untuk mengurus bumi kita itu Jadi sudah saatnya kita untuk turun tangan dan ikut campur tangan dalam lingkungan tersebut Buat Feby nih ya, kalian kan anak muda dan go green banget nih katanya Nah kalian juga masih sekolah, siswa-siswi gitu Kalian punya gak sih kegiatan lingkungan? Bilal lingkungan sendiri dulu ada eskul di sini, yaitu eskul lingkungan hidup Jadi ide dari eskul lingkungan hidup itu sendiri adalah Bagaimana menanamkan budaya penduduk lingkungan Kadang murid dari SMA sejak dunia Itu kegiatannya Ada lagi kegiatannya? Ya kegiatannya biasanya kegiatan siswa biasa Misalnya seperti menanam seribu pohon Ataupun terjun ke lingkungan untuk mengambil sampah Dan lain-lain Terakhir buat Feby nih ya, tempat sampah biodegradable yang kalian buat ini kan tempat sampahnya unik, menarik dan kreatif Kalian punya gak sih harapan kedepannya dengan tempat sampah kalian yang kalian buat ini? Kalau harapan kami ya, kami harap hasilkan kami bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Dan kemudian tempat sampah kami juga bisa diaplikasikan dalam masyarakat Semoga dapat membantu masyarakat-masyarakat Dan kemudian kalau bisa, bahkan masyarakat juga dapat meniru dari inspirasi kami ini Bisa menjadi lebih inovatif dari yang kami ciptakan Ciptakan hal-hal yang baru Mungkin bukan hanya tempat sampah, tapi mengolah tempat sampah tersebut Terima kasih ya Ganesha, Feby, dan Febri Sobat Bumi kebukti kan tempat sampah Indobin yang dibuat oleh Sobat Bumi kita ini Mampu loh menumbuhkan minat buat Sobat Bumi juga untuk membuang sampah ke dalam tempatnya Dan yang terpenting adalah sistem pengolahan sampahnya sendiri Nah buat Sobat Bumi juga jangan lupa untuk mengolah sampah di rumahnya masing-masing Nah kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya Kita sama-sama ya Bumi itu satu, terima kasih dan selalu Dadah